Sebanyak 238 nelayan di Kota Padang mendapatkan jaminan bekerja dengan didaftarkan dan dibayarkan kepesertaannya pada program BPJS Ketenaga Kerjaan. Penyerahan secara simbolis BPJS Ketenaga Kerjaan Kenelayan dilakukan oleh Wali Kota Padang, Henry Septa, Jumat 22 September 2023 di Kampung Nelayan Pasia Nantigo, Kota Padang. Henry Septa mengatakan sebanyak 238 nelayan ini berasal dari lima kecamatan yang berada di sepanjang pantai, yakni Kota Tangah, Padang Barat, Padang Selatan, Padang Utara, dan Lubuk Begalung. Menurutnya, pemerintah Kota Padang akan mendata lagi nelayan lain, sehingga nelayan-nelayan yang sesuai syarat bisa didaftarkan program BPJS Ketenaga Kerjaan. Ya, jadi ini kerjasama ya dengan BPJS Ketenaga Kerjaan Petang, kita menyerahkan sebanyak 238 BPJS kepada nelayan-nelayan yang ada di Kota Padang. Ini ada lima kecamatan ya, yang ada di sepanjang pantai, yaitu dari kecamatan Kota Tangah ada sekitar 100-an lebih, nusisanya dari kecamatan Padang Utara, Padang Barat, Padang Selatan, dan Lubuk Begalung. Jadi, ini sudah dibagi sesuai proporsi. Tentu harapan kita nantinya BPJS akan meringankan beban dari keluarga nelayan yang ada di Kota Padang, sebagaimana kita juga, pemerintah Kota Padang, memikirkan keluarga-keluarga dari berbagai latar belakang. Terima kasih. Terima kasih.